PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Apalagi ketika ada drama politik mengiringi terpilihnya tiga pasangan kandidat Nama Anies Baswedan menyelip diantara nama-nama itu Tapi sudahlah Abah Anies memutuskan untuk tidak maju dalam pilkada kali ini Satu hal yang tidak boleh ditinggalkan dalam pemilihan kepala daerah Termasuk pemilihan kepala daerah di Jakarta adalah jawaban atas pertanyaan ini Apa kebutuhan Jakarta yang harus disiapkan oleh para kandidatnya? Untuk mengetahui hal itu, CNN Indonesia Plus Minus berbincang dengan sejarawan Universitas Nasional Dr. Andi Ahdian Ini kota yang paling kosmopolitan lah bisa dibilang gitu ya Dibanding kota-kota lain Jadi kalau pada awal pembentukannya itu pada abad misalnya 17-18 Ada sejarawan yang bilang ini kota yang paling Asia gitu loh Dimana-mana ada disitu orang-orang ada Kita sekarang mungkin kita bisa melihat ada pemukiman Arab, pemukiman Cina, India Kalau zaman dulu Jepang juga ada, China udah pasti gitu ya Jadi dan mereka bermukim di satu kota dan juga orang Eropa udah pasti Saat itu ada VOC dan Belanda Ada tempat-tempat yang memberikan nama terkait dengan komunitas-komunitasnya ya Jadi ada komunitas yang beragam gitu ya Dan mengapa mereka datang? Kan pertanyaannya gitu, mengapa mereka datang ke sini? Ada apa gitu? Saya kira itu terkait juga dengan fungsinya sebagai ekonomi udah pasti ya Ada perdagangan disitu Saat itu kan VOC menjadikan tempat Batavia sebagai pusat kegiatan mereka Sehingga ada satu kegiatan ekonomi baru yang menarik semua warga gitu ya Apa manfaat yang bisa dipetik atau justru dijadikan Apa ya, poin penting bagi pengelola Jakarta siapapun nanti orangnya? Tradisi demokratis itu penting Kalau misalnya Anda ke daerah lain, ada putra daerah gitu kan Artinya Anda sejak awal sudah kans Anda untuk memenangkan posisi Itu udah lebih tinggi lah ya Lebih-lebih berat gitu perjuangan Karena Anda bukan putra daerah Klaim-klaim seperti itu, ya bisa saja dibuat politisi bisa membuat Di Jakarta hal itu nggak berlaku sesungguhnya ya Kecuali nanti ada politik identitas seperti sebelumnya Apa sih Pak yang belum dikerjakan atau bisa menjadi atau setidaknya menjadi PR Bagi siapapun nanti yang memimpin Jakarta Terutama kalau dilihat dari masa lalunya Misalnya, ada nggak sih kota ini memiliki saluran air yang lebih baik Atau apa segala macam, atau gedung-gedung segala macam gitu Pak Dari historical backgroundnya? Iya, ancaman terbesar dari Jakarta kan sudah pasti banjir Dan yang terus merosot ya Posisi tanah yang terus turun Karena memang ini sama seperti misalnya Waktu VOC bikin Apa namanya Benteng di Sunda Kelapa sana itu ya Yang sekarang kota tua ke sana Dan kota tua lah, kita gambarkan kota tua yang Orang-orang lokal satu tuh bilang Ini kamu ngapain bikin itu yang Artinya ya seperti cari penyakit gitu ya Ada penyakit, malaria dan sebagainya Dan itu adalah wilayah rawa-rawa ya Sebagian besar Jadi bagian yang pesisirnya itu yang memang Dekat laut dan abrasi terus terjadi Sepanjang waktu juga Banjir kan menjadi problem Sejak awal kota ini dikelola VOC juga menghadapi hal yang sama Ketika ada ledakan misalnya gunung salak ya Timbunan sungai-sungai Jadi menutupkan menjadi Mendangkalkan sungai Ciliwung Lain sebagainya Harus ada proyek Perlu itu ya? Ada Jadi ada proyek-proyek yang harus Menata ulang Bagaimana Saluran air yang Bergerak ya Di melewati kota ini kan Pemerintah Belanda Atau VOC Sudah membangun Sebuah sistem kanal Ya Jadi dia menyalurkan kan Membentuk Kota-kota itu dalam kanalnya Nah tradisi itu yang saya kira Agak hilang Ya Dalam menata Pengakhiran ini ya Dan Membuat aturan terkait dengan Sungai dan Air ini ya Jadi kita bisa melihat Bagaimana penyempitan drastis kan Beberapa tempat di kota Jakarta Yang Apa Menjadi pemukiman dan lain sebagainya Itu pasti tantangan Sekarang ini Jumlah penduduknya kan sekarang Beda jauh dari dulu Sekarang orang Menyemut di Banyak tempat Nah Itu jadi problem gak Pak? Pastinya lah Pastinya itu sebuah problem Dan itu problem yang Gak bisa dihadapi oleh Jakarta saja Jadi Yang namanya pemimpin Jakarta ya Otomatis dia harus bersifat nasional ya Dalam sejarah itu selalu Pernah dicoba gitu Sebenernya ya Misalnya membangun Pemukiman-pemukiman penduduk yang Kalau dalam bahasa sekarang Rusunawa Itu udah Udah Ya dalam kota Peraja Pemerintahan kota Peraja Batavia Lalu kementeratnya Di Jatinegara Itu sudah dirancang Bagaimana misalnya Pemukiman untuk orang-orang Eropa udah pasti yang lebih baik ya Seperti menteng dan gondang dia Itu dirancang Sebagai sebuah pemukiman Tapi kita bisa lihat kan Kemudian Rancangan itu menjadi sebuah hal yang Tidak bisa bertahan lama ya Sejak Republik Muncul dan sebagainya Kita bisa lihat Upaya-upaya yang baru Misalnya membangun Di Blok N Apa namanya Kebayoran Sebagai satu kota yang Untuk menampung Pemukiman gitu ya Dan Atau kota baru lah Tapi itu juga kan Gak-gak kekejar dengan Jumlah penuh dengan meledaknya Lebih-lebih-lebih dari tempat Dari ketersediaan infrastruktur itu ya Apakah Batavia itu Itu bisa menyeret Kemajuan Wilayah-wilayah di sekitarnya Mungkin tidak sebesar sekarang ya Tapi sekarang kita punya Jabodetabek itu Apakah nanti suatu titik Jakarta Meskipun sudah tidak jadi Ibu kota ya Tetap bisa menyeret Kemajuan Bekasi Tangerang Depok Ya Agak beda polanya ya Emang ya Kalau di dalam sistem kolonial Jadi seperti tadi Ada pusat pemerintahan Yang Punya kepentingan berbeda Dengan pusat ekonomi Ya jadi Ekonomi berkembang Secara independen Karena memang ada Pengusahanya gitu Jadi negara kolonial Adalah ya Negara yang Membatasi pada Urusan birokrasi Pemerintahan Kekuasaan politik Dan lain sebagainya Untuk Bisnis Yang namanya Ekonomi Yaitu di kelas Dipegang oleh kelas pengusaha Ya baik dari Dari Belanda langsung Yang memenamkan modal Di sini Para pemodalnya Punya independensi Terhadap Kekuasaan Beda dengan Model kita Yang Hanya bisa Bergerak Kalau ada kekuasaan Yang menopang Nah itu ya Itu ekonominya Agak berbeda Coba dulu Kayaknya lebih baik Berarti Iya artinya Kapitalismenya jelas Apa kunci yang harus Dipahami Dimiliki Dan dikerjakan Berangkat dari Historical background Sampai sekarang Saya kira Saya kira proses konsultasi Yang Intensif dalam Membangun kota Dengan Penduduknya Itu Itu penting ya Misalnya dalam Ini kita misalnya Dalam pengalaman Kota-kota besar lain Di Misalnya Korea Ketika mereka Akan membuat Sebuah perencanaan Dipastikan Ada proses konsultasi Panjang Dengan Penduduk Yang Pasti akan Terpengaruh Sampai 25 kali pertemuan Di 25 kali pertemuan Jadi Bukan sekedar Sebuah ritual Jadi orang Diajak dulu Benar-benar Bertanya Kepada penduduknya Mau kalian Apa Dampaknya juga Penduduknya Tahu Gitu kan Sehingga Konflik Atau Apa namanya Arah perkembangan Itu bisa Bisa berjalan Itu ideal ya Maksud saya ideal Dan Sebenarnya Waktu pas Awal-awal Kenapa Jokowi Sangat populer Saat itu Dia mempraktikan Itu kan Seolah-olah Dia mengajak Rakyat Terlibat Di dalam Pembangunan Kota Gitu ya Dia adalah Representasi Rakyat Masuk ke Got Dia ke Pasar Untuk menunjukkan Bahwa Ini loh wajah Real Jakarta Gitu ya Sekarang Gotnya itu Goreng-gorengnya itu Disalahin Gara-gara dia Elisa Sutanujaya Dari Rujak Center for Urban Studies Menjelaskan Setidaknya Ada tiga hal Penting yang Menjadi pekerjaan Rumah para Kandidat Bila terpilih Memimpin Jakarta Ada masalah yang Urgen Yang harus segera Ditangani Itu oleh Siapapun Pemimpinnya nanti Misalnya Masalah perumahan Ini baik Yang tinggal Di kampung Kota Maupun yang Kelas menengah Sama-sama punya Masalah rumah Kalau yang Kelas menengah Dia mungkin Rumahnya harus Jauh Lalu tidak Sulit mencari Punian terjangkau Dan layak Di pusat kota Lalu yang Kampung kota Mereka Ketar-ketir Setiap saat Takut digusur Karena Sebagian besar Tanah mereka Masih belum Terdaftar Atau kondisi Mereka yang layak Keduduk Jakarta Ini kan ketika Malam Berkurang Karena Pulang Ke Sekali tahunnya Jakarta Bekor Tangerang Bekasi Dan seterusnya Ini sistem semacam itu Menurut Mbak Ensel Masih belum Belum cukup Perlu membangun Punian Di tengah kota Jakarta itu Dia cenderung Boros Ruang Dalam artian Tanah yang ada Itu Sebagian besar Di huni Sekitar mungkin 80% Dari yang Sudah terbangun Itu Mayoritas Punian tapak Dengan Dua-tiga lantai Yang isinya Mungkin cuma Satu keluarga Atau dua keluarga Nah itu Sangat boros Jadi kalau Misalnya Kita pakai Kepadatan lantainya Singapura aja Maka kita Butuh Cuma butuh Seperti delapan Luas Daratan Jakarta Untuk bangun Seperti sekarang Itu saking borosnya Jakarta Nah itu Akibatnya macam-macam Mulai dari Apa Mulai dari Biaya infrastruktur Yang tinggi Karena Akibatnya kan Orang mau gak mau Gak tersedia Mundian Dia harus Kelepar keluar Karena Sangat Sulit Membeli hunian Di Jakarta Atau Tinggal Di Jakarta Karena mahal Dan segala macamnya Jadi dia harus Keluar Dan akhirnya Apa namanya Biaya infrastrukturnya Lebih mahal Waktunya Terbuang juga Banyak Kalau dia harus Komute Syukur-syukur Ada KRL Tapi belum tentu Semuanya dilewati KRL Lalu Sementara Pemprov DKI Usahanya Dalam berapa tahun Kebelakang ini Malah mereka Mau memacanakan Kayak membersihkan Itu ya NIK ya Kalau yang merekanya Tidak tinggal lagi Di Jakarta Kan Mau dicabutkan NIK nya Jadi Alih-alih Menyadari Bahwa ini orang Sebetulnya orang Jakarta Tapi karena dia Terlempar Akibat Apa Gak Mampu Gitu ya Tidak Mampu Gitu Jadi ya Jadi ya Terpaksa keluar Tapi bukan berarti Langsung Dicabut KTP nya Malah harusnya kan Apa Pemerintah juga Itu tanggung jawab Pemerintah Untuk penjediaan hunian Bukan Justru bukan tanggung jawabnya Developer Pemerintah bisa kerjasama Dengan developer Untuk membangun hunian Tapi tetap saja Kebijakan hunian itu Adanya datangnya Dari pemerintah Oke Mbak Aku mau melancat Ke persoalan Transportasi Itu mau tidak Mau kan Lagi-lagi Sebagai Pemakai busway Gitu Sama KRL Aku merasakan Ada Ada kultur ya Yang sekarang itu Gak tau apakah Mbak Elisa juga Melihat yang sama Orang cenderung Misalnya Kemana Pake busway aja Lebih Enak Lebih nyaman Segala macem ya Tidak susah Pantir Nah Tapi sementara Mbak Elisa tadi Ngomong bahwa Transportasi ini Masih belum apa ya Kita Ngomongnya Oke Sudah dibangun Tapi masih belum Belum cukup lah Atau masih bisa Dijorong Untuk dikembangkan Lagi Apa Mbak Dari sisi apa Yang kira-kira Diantara misalnya Kereta api Terus BIS Transjakarta Atau Checklinku Atau Apapun lah ya Yang menurut Mbak Elisa masih bisa Dijorong lagi Untuk dimaksimalkan Sebetulnya banyak Sebenarnya agar Transportasi Dan mobilitas Kota Lebih baik Itu tuh Perlu ada dua Strategi yang Dijalankan secara Bersamaan Kami bilangnya Push and pull Jadi ada yang Ditarik Ada yang mendorong Gitu kan ya Dan Jadi selain Kita menyediakan Transportasi Masal yang Terintegrasi Yang layak Yang terjangkau Apapun lah Jargonnya Kita juga harus Membuat kebijakan Yang mendorong Orang untuk Berpindah Gitu Untuk shift Berpindah ke Moda tersebut Nah Apa saja Nah ini Jakarta Dari zaman dulu Tuh gak terlalu bagus Kebijakan yang Mendorong orang Untuk berpindah tersebut Untuk shifting itu Gitu Nah itu Ya misalnya Gubernur yang kemarin Dia bikin lower emission zone Tapi gak terlalu Efesien Lalu misalnya Ganjil genap Ganjil genap itu sebenarnya Ke arah yang sarat Tapi juga Tidak efisien Jadi memang Masih sedikit gitu Kebijakan yang mendorong Orang berpindah Gitu Biasanya apa aja Itu biasanya Misalnya Meningkatkan harga parkir Mengurangi luas jalan Untuk Pendaraan pribadi Tapi misalnya Diperbesar jalan untuk Diartinya Jadi model-model seperti itu Gitu Nah Sementara di Satu sisi Di transportasi Masalah sendiri PR yang terbesar itu Tadi adalah contohnya Menambah jumlah bus Gitu Jadi memang Mau tidak mau Kalau misalnya Tengah Jakarta Mau lebih sukses Dari sekarang Dia busnya harus Dua kali lipat Dari sekarang minimal Karena apa Supaya dia menjaga Frekuensinya Supaya frekuensinya Itu bisa lebih Dekat Misalnya di jam sibuk Koridor 1 Tiga menit Ya buatlah koridor 1 Jadi dua menit Atau koridor 9 Dibuat steril Lalu buatlah Dia dibuat jadi tiga menit Karena kan koridor 9 Itu kan besar sekali Gitu sebroto Sampai fluid kan Nah itu Mau gak mau Harus ditambah Jumlah busnya Dibuat Sesteril mungkin Dan untuk melakukan itu Bener-bener butuh Pemimpin yang Berani ya Soal sanitasi Dan air bersih Ini kan Gara-gara gorong-gorong Ini banyak orang Menyalahkan gorong-gorong Sekarang Nah oke Saya tapi tidak Membahas itu ya Saya membahas Ini apa sih mbak Ini kan problem Penahun ya Mungkin mbak Alisa Lebih punya Apa point of view Yang lebih tajam ya Ini sebenarnya Apa sih Apa ya Prinsip yang Seharusnya bisa dilakukan Tapi tidak segera dilakukan Untuk soal sanitasi Dan air bersih Ini kan dari dulu Begini-begini Terus maka sekarang Dengan adanya ancaman baru Laut membunyi dari Dari daratan Segala macam Ini kan sepakin Apa namanya Membuat Mungkin masyarakat juga bingung Ini akan dibuang Kemana airnya Ini dan seterusnya Mbak Alisa Lihatnya gimana mbak Sebenarnya saat ini Yang menopang Sanitasi Jakarta Sampai tidak Runtuh Itu adalah Pasukan 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 biru Dan pasukan biru Terutama Mereka itu Yang hampir tiap hari Perhatiin aja deh Pasti ada Pasukan biru Yang nyemplung Ke gorong-gorong Untuk ngambil Sluts Sluts itu apa ya Bahasa Indonesia Lumpur 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 Yang entah itu Dari Dari air kotoran Atau air kotor Rumah tangga Atau ya Tanah aja Masuk ke Itu karena kebawah hujan Dan segala macam Nah itu Kalau gak ada mereka Wah itu Saya gak kebayang tuh Kayak gimana Jadi bayangkan Sanitasi Kota Segede Jakarta Itu Ditopang sama Orang-orang yang Terpaksa masuk Gorong-gorong Corok-corokan Dan segala macam Dan ini yang mereka Yang beneran kerja Untuk Mendepang itu Nah sementara Di Jakarta sendiri Yang punya sanitasi Tersentral Ada pengolahan Air kotornya Air kotorannya Itu cuma 2% Wilayahnya Itu cuma Misalnya di daerah SCBD Amerika Kuningan Jadi yang Daerah-daerah baru Yang terkembang Tahun 90-an Nah yang Nah yang Yang ini Gak Ya Ya saya juga Kalau diruruh-uruh sejarah Kenapa ini gak dibuat Ini ya segala macam ya Karena memang Ada Unsur Ketidakpedulian juga Yang kedua juga Karena Cepat banget Pertumbuhannya Jadi pemerintah Mungkin juga bingung Memulai dari mana gitu Tapi untungnya Akhirnya dimulai Proyek ini Sejak mungkin 2021 Agak-agak terhambat Karena pandemi gitu Yang JSS 1 2, 3 Dan saya gak tau Sampai nomor berapa Dengan harapan Semua wilayah Jakarta tuh Punya sanitasi Yang tersentral Dan terhubung gitu Dan ada pengolahannya Dan baru dibuang gitu Nah itu yang utama gitu Jadi ya ini PR ini sedang Sedang dikerjakan Dan semoga lancar Terlepas dari Kritiknya ya Tetap ada kritiknya Untuk proyek sebesar itu gitu Nah untuk air bersih Nah ini juga Buah dari privatisasi Yang terjadi Pas ke Krisis moneter Tahun 98 gitu Dimana kita Tahun 99 Perusahaan air kita Diprivatisasi gitu Nah akibatnya Tidak jelas nih Siapa yang harusnya Melakukan ekspansi Dan perbaikan Terhadap Pipa-pipa kita gitu Coverage kita juga jelek gitu Coverage kita tuh Cuma 60 sekian persen gitu Bayangkan Dan naiknya Aduh sedih banget deh Setahun Gak ada 1 persen Atau berapa persen Dan Sepertinya Ada Ya saling tunjuk-tunjukkan Antara operator Sama si Sama si PAMJAYA ini gitu Nah ini Ini kayaknya cuma butuh Ini butuh Gubernur yang mutusin Pokoknya saya mau ini titik gitu Kiai Lutfi Hakim Dari Badan Musyawarah Sugu Betawi 1982 mengungkapkan Pentingnya penguasa Jakarta Memahami kota ini Sebagai daerah kosmopolitan Seperti halnya kota-kota besar Di berbagai belahan dunia Dengan begitu Pembangunan yang dilakukan Akan jauh lebih menyeluruh Saya kira persoalan yang Paling pokok yang akan dihadapi oleh Gubernur Jakarta siapapun Itu Persoalan Macet Karena Kita mengalami kerugian Banyak betul akibat Macet Kedua Banjir Macet Banjir Ya itu yang harus diatasi Dan Ketiga Persoalan Polusi Udara Bagaimana Jakarta Menempati peringkat pertama Bukan terbaik Tapi terburuk Dalam Polusi udaranya Boleh dibilang Belum ada Jurus yang gitu lah Yang dilakukan oleh Gubernur-gubernur Sebelumnya Bahkan yang ada sekarang Sepertinya Makin tambah Macet Karena Jalanannya tidak pernah Membesar Kendaraannya Semakin bertambah Sudah begitu Diambil oleh Basway Diambil lagi Oleh Jalan Sepeda Kalau Ide dasar Transjakarta Atau Basway ini Diadakan Kemudian Apa namanya Ada juga Jack Lingku Ya Itu kan adalah Untuk membuat Masyarakat Jakarta itu Biar terbiasa Naik kendaraan umum Ini harus dimulai oleh Para Pejabat-pejabat Pemerintahan ASN Untuk Mulai menggunakan Transportasi Publik Karena Saya yakin bahwa Apa Pider Basway Ataupun Baswaynya sendiri itu Mesti melewati Kantor-kantor mereka Jadi Sebaiknya mungkin Mereka menggunakan Basway Ketimbang Kendaraan pribadi Menjadi contoh Ya betul Menjadi Contoh buat Warga masyarakat Sehingga Nantinya Itu Memancing Masyarakat Untuk Mulai Meninggalkan Sedikit demi sedikit Penggunaan Kendaraan pribadi Kalau memang Tidak penting-penting Betul Tapi masyarakat ini Sebenarnya bisa gak sih Pak Yai berubah Ya kita harus yakin Bahwa mereka Bisa berubah Gitu Karena kalau kita Misalnya Pergi ke Singapur Pergi ke Hong Kong Yang iklimnya Samalah dengan Kita Mereka Lebih suka Menggunakan Transportasi Publik Artinya Ketika mereka Menggunakan Transportasi Publik Pada saat Pada saat Dari tempat Mereka Ke Fider Basway Atau Ke halte-halte Mereka Butuh jalan kaki Di situ Mereka jadi Sehat Membiasakan Diri Tanpa Disadari Mereka Sudah berolahraga Kalau dari Gubernur Yang Yang Apa namanya Yang pernah Bertugas di Jakarta Menurut Pak Yai Ada gak Apa namanya Hal baik Yang sebelumnya Pernah ada Tapi gak diterusin Sayang banget Ada gak Misalnya Apa yang dilakukan Oleh Pak Ali Sadikin Ketika Membuat Lokalisasi Untuk Pelacuran Apa yang Sudah dilakukan Oleh Ali Sadikin Saya kira itu Baik Cuma Mungkin Beliau itu Melupakan Akan Terjadinya Ledakan penduduk Sehingga Pada akhirnya Lokalisasi itu Bercampur Dengan Pemukiman Penduduk Memang Kalau kita Lihat dulu Itu Kalau orang Betul bilang Tempat jin Buang anak Misalnya Kayak Keramat Tunggak Tapi Pada akhirnya Ketika terjadi Ledakan Penduduk Banyak Lahan-lahan Kosong Yang kemudian Dijadikan Pemukiman Akhirnya itu Menyatu Nah Agar tidak Menjadi Persoalan lagi Sebab Ketika Saya orang yang Paling Tidak setuju Ketika Keramat Tunggak Itu Dibumi Hanguskan Lalu Dijadikan Jakarta Islamic Center Sebab Buat saya Pelacuran Dan Judi Misalnya Itu Persoalan Bagaimana Mengelola Dalam bahasa Islam Mengelola Najis Manusiawilah Ketika kita Membuang Kotoran Buang air Besar Buang air Kecil Manusiawi Tapi Kalau kita Sembarangan Kan jadi Masalah Pertama Disitu Nanti Akan jadi Lahan Pungli Artinya Kalau sekarang Ini Sudah Tidak ada Lagi Keramat Tunggak Dan Beberapa Lokalisasikan Sudah Dilarang Bagaimana Mereka Sekarang Menyebar Kemana Mana Itu Ketika Keramat Tunggak Kemudian Oleh Ahok Kalijodo Dibongkar Itu Sama Sepiteng Rumah Kita Dibongkar Tanpa Ada Solusi Ada Masjid Dia Masuk Masjid Kan Gitu Cair Ada Gereja Dia Masuk Gereja Masuk Kemana Mana Ke Rumah Boleh Kita Lihat Bahwa Sejak Keramat Tunggak Dibongkar Sudah Tidak Lagi Beroperasi Banyak Cafe Cafe Liar Yang Ada Tumbuh Berkembang Seperti Jamur Di Musim Hujan Di Pinggir Pinggir Jalan Berpikir Tentang Ini Juga Bagaimana Kondisi Politik Wah Di Jakarta Ini Dulu kan Sempat Rame Kan Jakarta Terbelah Ketika Pilgup Kemudian Masuk Lagi Pilpres Segala Macem Yang Namanya Pemilu Itu Kan Pesta Demokrasi Sudah Seharusnya Menyikapi Pesta Dengan Riang Gembira Bukan Dengan Cacimaki Bukan Dengan Marah Marah Apalagi Saling Gontok Gontok Nah Persoalan Pilihan Itu Hal Yang Biasa Yang Namanya Dalam Pesta Terkadang Misalnya Ada Banyak Jamuan Ada A B Sementara Pada Saat Kita Hanya Menyukai A Kawan Kita Menyukai B Toh Tidak Ada Masalah Yang Penting Kita Bisa Duduk Menikmatinya Di Meja Yang Sama Kan Gitu Politik Secukupnya Kan Persaudaraan Itu Selamanya Terminologi Jabodetabek Jujur Jujur Nah Pak Yen melihatnya Gimana Ini Ini Memang Ada Di Dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Daerah Khusus Jakarta Dimana Ada Dibentuk Kawasan Aglomerasi Namanya Ini Sebuah Fenomena Dimana Daerah-daerah Yang Terdekat Secara Geografis Itu Bersatu Dalam Kesatuan Yang Besar Secara Ekonomi Dan Sosial Dan Itu Ada Di Pasal 51 Sampai Seterusnya Diatur Di Undang Undang Jakarta Ini Akan Menjadi Apa Daerah Daerah Di Sekitar Jakarta Kota-kota Penyangga Jakarta Itu Akan Terkonekting Antara Satu Dengan Yang Lain Untuk Menunjang Jakarta Sebagai Kota Ekonomi Global Itu Aknya Kerjasama Gubernur Terpilih Dengan Bupati Dan Wali Kota Di Sekitar Jakarta Jabode Tabek Cianjur Ini Juga Harus Lebih Erat Betul Itu Kan Sebagai Akibat Dari Tingginya Pertumbuhan Penduduk Ya kan Kemudian Laju Ekonomi Yang Tinggi Urbanisasi Makanya Dibutuhkan Kebersatuan Antara Kota Kota Yang Menjadi Penunjang Jakarta Sehingga Diamanahkan Dalam Undang Undang DKJ Itu Ada Kawasan Aglomerasi Yang Awalnya Diketuai Oleh Wakil Presiden Tapi Kemudian Setelah Menjadi Undang Undang Itu Dihilangkan Lebih Berat Kayaknya Dengan Pekerjaan Gubernur Sebelumnya Ya Betul Karena Disamping Tadi Persoalan Macet Banjir Dan Polusi Juga Dia harus Mengkonekting Daerah-daerah Penyangga Jakarta Untuk Mewujudkan Jakarta Sebagai Kota Ekonomi Global Disamping Itu Tugas Gubernur Bukan Hanya Memikirkan Pembangunan Fisik Semata Tapi Mengabaikan Nilai-nilai Budaya Yang Sudah Tumbuh Dan Berkembang Di Masyarakat Jangan Sampai Buat Apa Infrastruktur Yang Canggih Kalau Masyarakat Tidak Berbudaya Pembangunan